Hai 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 hai, balik lagi di channel gue, Dice Frame Art, di mana channel ini membahas seputar audio, unboxing, audio, unboxing, dan audio, dan unboxing, iya, dan audio. Nah, tanpa berpikir panjang dan tanpa banyak basa-basi, kita langsung aja intro dulu. Oke, disini gue bakal membahas sedikit sesuai judul, karena gue mendapat pertanyaan dan request, ini, dan ini. Oke, garis besarnya sama ya, cara menghirangkan noise dari hasil rekaman melalui handphone. Oke. Oh iya, jangan lupa dong, kalian untuk tekan subscribe, like, dan share. Jika kalian memang pengen ngasih tau teman-teman kalian, kalau nggak mau yaudah, gitu aja. Oke, langsung aja disini gue menggunakan Audacity ya. Kenapa gue menggunakan Audacity? Audacity, ya, kalian tau lah, Audacity itu software yang paling ringan, merakyat, dan paling mudah digunakan ya. Paling simple. Beberapa YouTuber menggunakan ini saat proses perekaman audio ya. Nah, jadi langsung aja ya, kita kesini ke file, import audio. Disini gue udah punya sample. yang berisikan noise ya. Ini kosong, kita cut dulu. Oke, disini gue mau ngasih sedikit penjelasan, disclaimer. Hasil audio ini, gue rekam tidak menggunakan hape. Ini gue menggunakan mic condenser dan bantuan soundcard V8. Kenapa? Jadi, gue sedikit cerita. Gue udah melakukan proses perekaman menggunakan handphone. Beberapa handphone udah gue coba, dan hasilnya itu tidak ada noise. Mungkin ya, mungkin hape jaman sekarang itu sudah ada fitur noise cancelling. Jadi, hampir semua hasil rekaman melalui handphone itu jernih-jernih ya. Bagus-bagus. Yaudah, jadi gue menggunakan ini aja. Dan disini ada noise. Sengaja gue bikin sendiri noise-nya. Dengan cara mengendorkan beberapa jack handphone. Jadi ada suara nging gitu ya. Nging. Oke, langsung balik lagi ke benang merah. Disini gue udah punya sample. Ini adalah noise. Samper besar dulu ya. Ini adalah noise. Apa itu noise? Noise, biasanya, orang mengenal noise itu adalah suara bising. Atau suara mengganggu di frekuensi tertentu. Jadi suara ini bener-bener mengganggu banget kalau kalian rekaman. Langsung aja kita cobain ya. Di blok disininya aja. Kalian dengarkan. Nah, itu adalah salah satu jenis noise. Noise itu beda-beda ya. Tapi ini salah satunya. Ini noise. Nah, bayangkan. Jika noise ini berada dalam satu rekaman full. Itu bakalan mengganggu banget. Jadi, kita coba play ya. Full. Hai guys, bener-bener lagi sama gue. Di sini amat pelaki. Kali ini gue mau ngasih. Nah, mengganggu sekali bukan? Suaranya yang nging itu tertiban dan tertindih dengan suara vokal. Atau suara yang lain. Gimana sih cara ngilanginnya? Nah, disini gue akan ngasih tau sedikit caranya. Sebenernya sederhana aja. Sederhana. Nah, kalian cukup block. Ini bagian sini kalian block. Tekan kiri mouse, tahan, seret. Langsung kalian pergi ke efek. Terus ke noise reduction. Kalian klik. Nah, disini step satunya. Kalian untuk memilih noise-nya ya. Disini get noise profile. Nah, step keduanya. Langsung kalian full. Kita full lah sih. Full atau CTRL A ya. Hal. Nah, kita balik lagi ke tadi. The noise reduction. Ini gak usah kita pencet. Kita langsung setting disini. Oke. Karena tadi sudah membaca. Step 1 itu butuh membaca jenis noise seperti apa yang bakal dihilangkan. Kalian bisa setting-setting disini. Kalau kalian tidak yakin, kalian bisa preview sendiri disini. Kita preview dulu ya. Nah, itu masih ada sedikit ngingi ya. Kita coba take-in disini. Masih ada sedikit. Kurang puas. Kita take-in lagi disini. 30 ya. Hai guys. Bersambung lagi sama gue disini. Hampir tidak ada bukan. Oke. Langsung saja kita oke-in. Hilang. Damn. Mana dia pergi? Kalem bakal. Kita coba dengarkan. Tidak ada ya. Kita coba dengarkan. Full. Hai guys. Bersambung lagi sama gue disini. Kali ini gue mau ngasih tau lagi kalian mau mainan seru-seru. Kita mau. Hampir tidak ada suara noise ya. Nah. Seperti itu cara menghilangkan noise. Tapi dari cari selekaman ini masih sedikit kurang enak dengar ya. Karena suara vokal ini terkesan atau berkarakter ngebass. Hai guys. Bersambung lagi sama gue. Caranya. Gue udah pernah ngasih tau caranya di video sebelumnya disini. Dengan cara. Bahasa ntribal ya. Tapi gue gak bakal ngasih tau dengan cara seperti ini. Gue cuman bakal ngasih tau dengan cara. Graphic Equalizer. Banyak caranya sebenernya. Buat bikin garing renyah. Tapi gue ngasih ini aja ya. Disini kita preview dulu. Hai guys. Bersambung lagi sama gue disini. Nah itu lebih garing kan. Gue menggunakan ini. Reset ini ya. Tribal bus. Nah disini langsung kita preview. Hai guys. Bersambung lagi sama gue disini. Kali ini gue mau ngasih tau lagi kalian mau mainan seru-seru. Nah oke ini aja. Suaranya aja. Terkesan garing. Hai guys. Bersambung lagi sama gue disini. Kali ini gue mau ngasih tau lagi. Itu aja sebenernya gampang kok. Enggak banyak ribet. Oke. Nah. Buat kalian yang ingin bertanya tentang seputar Audacity. Kalian bisa corek-corek. Atau komen di bawah ini. Dan jangan lupa untuk kalian share. Dan bagi atau bagikan. Setelah kalian like. Jika kalian menyukainya. Dan jangan lupa subscribe. Agar kalian tidak ketinggalan konten berikutnya. Udah gitu aja. Bye. Sub indo by broth3rmax